KETO Pada acara yang diselenggarakan di salah satu pusat perbelanjaan Korea terbesar di Jakarta, para pengunjung bisa menikmati pertunjukan dari seniman Korea langsung. Seperti kesenian non-verbal dari grup tari modern Sajum ini, kesenian yang merupakan perpaduan antara seni tari modern dan aksi teatrikal ini mampu menarik antusias pengunjung, terutama penggemar K-pop dance. Karena aku suka banget sama kebudayaan Korea, jadi aku pengen tahu lebih banyak sih tentang Korea di sini. Yang paling disuka adalah kebudayaan? Oh, kayak acara-acara dramanya atau musiknya sih. Festival yang diselenggarakan dari tanggal 8 hingga tanggal 10 hari minggu mendatang juga menawarkan kesempatan berlibur gratis ke Korea bagi pengunjung yang beruntung. Nima Delandra, Oswald Nainggolan, melaporkan untuk NET.